Hai semeton, hidup kadang di atas kadang di bawah. Tetap semangat untuk kamu yang berjuang di tengah pandemi dan jangan lupa membagi kebahagiaan yang dimulai dari diri sendiri. Welcome back on Kickoff News bareng Maria Hills. Produk Wuling Motors, turut berkuat Bali United. Bali United Online Academy, counter attack lawan hindari atau hadapi. Situasi sepak bola Indonesia hingga tampil piala AFC, ini respon Melvin Placce. Beyond Series, kisah kadek agung bangkit dari keterpurukan demi kesuksesan. Bali United peroleh penghargaan sosial dari Kabupaten Badung. Aktivitas danja kambu, kalah tim diliburkan, ada keinginan kembali untuk latihan. Berita pertama datang dari dukungan Wuling Motors yang terus diberikan kepada Bali United sebagai sponsor utamanya. Kali ini, dukungan dalam bentuk serat rima 5 unit produk Wuling. Kira-kira apa saja produknya? Berikut liputannya. Dukungan Wuling Motors kepada Bali United sebagai salah satu sponsor utamanya, terus berlanjut dalam bentuk serat rima 5 unit lini produk Wuling kepada klub sepak bola yang berjuluk Serda Dutridatu. Hanover ceremony ini dilaksanakan secara simbolis di Bali United Office Jakarta yang diadiri oleh Yin Yi, selaku brand director Wuling Motors, dan Yabes Tanuri selaku chief executive officer Bali United. Kemudian penyerahan unit dilanjutkan oleh perwakilan Hanawa Group dan juga Kumala Group sebagai mitra dealer Wuling di Pulau Dewata kepada perwakilan Bali United yang berlangsung di lapangan banteng Kuta pada hari Sabtu 12 Desember 2020. 5 unit jajaran produk Wuling yang hadir dalam ceremony ini terdiri dari Smart Technology SUV Almas Drive Unlimited Way Exclusive 7-Seater, tidak ketinggalan 2 unit seri Cortez City The New Advance MPV yang mengusung mesin turbo 1500cc dengan transmisi CVT yang terdiri dari masing-masing 1 unit varian Cortez City tipe L 7-Seater dan juga Cortez City tipe S 7-Seater. Selain itu terdapat juga 2 unit kendaraan dari seri Convero The Real Species Family MPV yang terdiri dari 1 unit Convero S tipe L dan 1 unit Convero. Wuling Motors secara resmi menjadi salah satu official partner Bali United sejak Februari 2020. Sebagai tambahan informasi, Wuling memiliki 5 jaringan dealer di Pulau Bali yang terdiri dari Wuling Hanawa Denpasar Gatot Suproto, Wuling Hanawa Tawanan, Wuling Hanawa Badung, Wuling Kumala Denpasar Tegu Umar, dan juga Wuling Kumala Giyanyar. Berita selanjutnya mengenai Bali United Online Academy, di mana di episode kali ini Koti Sleko akan membahas tentang strategi untuk mengantisipasi serangan tim balik lawan yang akan dibahas di episode ke-6. Saat pertandingan dalam suatu kompetisi, tim lawan memiliki strategi dalam memanfaatkan serangan balik cepat atau biasa disebut dengan istilah counter attack. Strategi ini membuat tim sendiri terkadang lengah dan membuat tim lawan mampu memanfaatkan peluang menjadi sebuah gol. Pada kesempatan kali ini, Koti Sleko akan berbagi strategi untuk mengantisipasi serangan balik dari tim lawan melalui episode ke-6 Bali United Online Academy. Ia juga mengungkapkan, antara pemain yang memiliki kecepatan dengan yang tidak bukan suatu masalah, asalkan tim mampu mengkoordinir rekan dalam tim untuk bisa saling bantu dalam menjaga serangan lawan. Penasaran seperti apa triknya? Berikut liputannya. Berikut adalah peluang yang memiliki kecepatan secara-sebuah. lawan. Ya, biasa minimal 4 pemain kita pakai. Bali United Online Academy adalah program untuk talenta-talenta muda Indonesia. Program yang tayang pada waktu tertentu ini membantu generasi muda yang ingin menjadi pemain profesional di lapangan hijau. Program ini dipandu langsung oleh Coach Teko, tentu bermanfaat bagi bibit-bibit unggul pelatih masa depan di Indonesia. Kabar terbaru datang dari Melvin Place, yang memilih untuk menetap di Indonesia dan tidak kembali ke negeri kincir angin sembari menunggu kepastian Liga 1. Salah satu pemain asal Belanda, Melvin Place, menutorkan situasi sepak bola di Indonesia. Pemilik nomor punggung 7 ini memilih menetap di Indonesia tanpa kembali lagi ke negeri kincir angin selama tim diliburkan pada akhir bulan Oktober lalu. Melvin mengakui masih menunggu kejelasan kompetisi di Liga Indonesia. Ia hanya berharap kejelasan dan juga kepastian kompetisi Indonesia dapat berjalan dengan baik. Apalagi pilkada sudah dilaksanakan dan saat ini giliran kompetisi sepak bola Indonesia dengan protokol kesehatan yang bisa berjalan kembali. Pemain dengan gaya selebrasi seperti orang yang terbang setiap kali mencetak gol, menanggapi juga perihal tim Bali United yang berpeluang kembali tampil di piala AFC 2021. Melvin sangat siap dan senang jika tim Serdadu Tridratu memiliki peluang kedua untuk tampil di kancah kompetisi Asia. Ia pun tidak ingin membuang kesempatan yang ada. Melvin menjadi salah satu pemain depan andalan squad Serdadu Tridratu bersama dengan Ilyas Vasojevic. Teknik gaya bermain dengan variasi bentuk sentuhan menjadi gol membuatnya menjadi salah satu senjata andalan Serdadu Tridratu. Beralih ke pemain muda Bali United asal Desa Luwus, Tabanan, Kadek Agung yang menceritakan kisah pilunya mengenai perjalanan kesuksesannya menjadi seorang pesepak bola profesional. Pemain muda asal Desa Luwus, Tabanan, Kadek Agung, ternyata menyimpan kisah pilu di Bali kesuksesannya menjadi seorang pesepak bola profesional. Menjadi pemain lokal yang berseragam Bali United seperti saat ini tentu tidak mudah bagi pemain yang juga bagian tim Nas U23 ini. Ternyata, pemilik nomor punggung 18 di squad Serdadu Tridratu pernah mengalami kecelakaan yang sempat mengganggu karirnya di lapangan hijau saat duduk di bangku pendidikan menengah ke atas. Bahkan, butuh waktu satu tahun untuk pemulihan bagi Kadek Agung agar bisa bangkit dari situasi yang suram demi meraih impian sebagai seorang pemain sepak bola profesional asal Pulau Dewata. Motivasi bangkit dari situasi terpuruk adalah karena impiannya sejak kecil. Ia dari awal memang bertetak bulat untuk menjadi seorang pemain lapangan hijau yang handal. Rasa takut dan trauma yang dihadapi menjadi solusi untuk bisa kembali mengolah kulit bundar. Tak pernah menyerah, usaha, kerja keras, dan doa adalah kunci dari seorang Kadek Agung. Berikut liputannya. Kan seleksinya di kabupaten dulu, terus saya udah lolos. Pas seleksi di antar semua gabungan, terus saya mengalami kecelakaan. Pas itu, pas pulang sekolah. Pas pulang sekolah, jarak rumah saya sama sekolah pas SMA itu lumayan agak jauh. Jadi pas pulang, saya udah deket-deket rumah, saya udah gak inget lagi. Terus tiba-tiba saya udah di rumah sakit, terus saya kaget banyak ada tutupan jahitan kayak gitu. Saya udah ingetnya langsung di rumah sakit aja pas itu. Terus di tangan ada retak juga sama di dagu. Semua di operasi juga pas itu. Kalau denger cerita dari orang tua sih, dia udah nangis kayak gimana ya. Takut kehilangan. Soalnya dia tahu kalau saya dari kecil udah pengen main bola, dia pikirnya cuma satu. Apakah anaknya bisa main bola lagi atau enggak? Soalnya dari kecil, emang niatnya, cita-citanya emang main bola. Kalau untuk ngelepas dari sepak bola, saya gak apa-apa. Jangan lupa, saksikan video lengkap wawancara eksklusif tim Bali United TV dengan Kadek Agung di channel Youtube Official Bali United. Bali United baru saja mendapat penghargaan dari Kabupaten Badung. Di mana di tahun 2020 ini, tim manajemen Bali United sudah melakukan berbagai donasi berupa masker, alat pelindung diri dan juga kebutuhan pokok yang diberikan kepada seluruh kabupaten dan juga kota yang ada di Bali. Sepanjang tahun 2020, Bali United telah melaksanakan berbagai macam pemberian bantuan di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Kepedulian tim asal Pulau Dewata ini ditunjukkan dengan kegiatan sosial memberikan bantuan masker, alat pelindungan diri dan juga kebutuhan pokok kepada seluruh kabupaten atau kota yang ada di Bali. Kegiatan sosial yang pernah dilakukan ini pun memperoleh apresiasi dari pemerintah Kabupaten Badung. Melalui program Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tahun 2020 dan Apresiasi Pemerintah Kabupaten Badung, Bali United menjadi salah satu perusahaan yang memperoleh penghargaan ini. Manager Bali United Michael Gerald mengatakan bila Bali United adalah salah satu dari 47 perusahaan yang diberikan penghargaan dari Kabupaten Badung. Kegiatan donasi masker yang pernah didonasikan untuk masyarakat Kabupaten Badung menjadi tolak ukur pemerintah Badung memberikan apresiasi kepada tim juara Liga 1 2019 ini. Kegiatan ini pun berlangsung di hari Selasa 8 Desember 2020 di ruang rapat Kertagosana Setda Kabupaten Badung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Luar biasa Bali United tetap mengedepankan aksi sosial untuk masyarakat Bali. Salah satu pemain muda Bali United yang masuk dalam skema tim Kosteko dan Jakabu menceritakan kondisinya saat ini. Mantan pemain Borneo FCU 18 ini menjadi bagian dari pemain muda Bali United yang menjalani trial bersama squad Serda Dutredato. Salah satu pemain muda yang masuk dalam skema tim Kosteko dan Jakabu menceritakan kondisinya saat ini. Mantan pemain Borneo FCU 18 tahun lalu ini memang menjadi bagian dari pemain muda yang menjalani trial dengan squad Serda Dutredato. Sayang, kejelasan kompetisi Liga 1 2020 yang harus dihentikan membuat ia gagal untuk tampil di tahun ini bersama Bali United. Meskipun belum dapat tampil dengan performa gemilannya sebagai pemain dari Papua, Danje sangat antusias dengan menjaga kondisi fisiknya. Ia menuturkan di saat tim diliburkan, ia memilih untuk pulang ke Bandung melanjutkan pendidikan di tengah libur kompetisi. Pemain dengan posisi penyerang sayap ini mengungkapkan, bila selama ini tidak lupa menjalankan program dari tim pelatih. Ia mengakui, program latihan fisik yang diberikan tim pelatih fisik sangat baik baginya sebagai seorang pemain muda. Danje dalam beberapa kali sesi latihan bersama squad Serda Dutredato menjadi pusat perhatian. Lantaran, aksinya di lapangan hijau patut diacungi jempol karena kecepatannya mirip dengan idolanya Yabes Roni. Semangat Danje untuk meraih kesuksesan bagi masa depan yang hebat. Itulah kick off news untuk edisi kali ini. Stay safe, stay healthy. Maria sending off. Salam, Bali United. Jaya! 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 sub indo by broth3rmax